Intro Hai selamat pagi pemirsa dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan saya Bekitu Mewu Di acara kita Dunia Sehat hanya di DAI TV Apa kabar pemirsa mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat Baik-baik saja ya Dan ternyata bukan cuma sehat jasmani yang penting Tapi juga sehat rohani dan mental Baik pemirsa kali ini kita akan berbincang tentang pastinya masih berkaitan dengan kesehatan Karena namanya juga Dunia Sehat Nah pemirsa Dunia Sehat untuk anda orang tua mulai harus waspada nih Kalau anak anda mengalami gejala lemas Kemudian ritme nafas menjadi cepat Kemudian batuk, hidung tersumbat Diikuti dengan demam Karena hal-hal tersebut yang saya sebutkan itu adalah Gejala dari penyakit serius pneumonia 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 merupakan salah satu penyebab kematian anak-anak tertinggi di dunia pemirsa ya Badan kesehatan dunia memperkirakan bahwa penyakit ini memicu 15% dari seluruh kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun Dan pada tahun 2015 terdapat lebih dari 900 ribu anak-anak meninggal akibat pneumonia Sedangkan di Indonesia ini pneumonia diperkirakan telah merenggut sekitar 25 ribu jiwa balita pada tahun 2013 Oke Karena itu Sudah sangat pantas nih di episode kali ini Kita akan membicarakan tentang pneumonia Apa itu pneumonia Gejalannya seperti apa yang perlu dikenali Kemudian penularannya juga Bagaimana apa sih bahayanya Dan yang paling penting juga penanganannya Dan juga pencegahannya Oke Nah pemirsa sebelum saya memperkenalkan arah sumber kita kali ini Dan juga sebelum nanti Anda juga bisa ikutan telepon loh di 021-290-32644 Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini Pemirsa dunia sehat Penemonia merupakan proses radang akut pada jaringan paru Atau alveoli akibat infeksi kuman yang menyebabkan gangguan pernafasan Sehingga paru tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mendapatkan oksigen Penemonia merupakan salah satu penyebab kematian anak tertinggi di dunia Badan kesehatan dunia WHO memperkirakan bahwa penemonia merupakan pemicu kematian anak di dunia di bawah usia 5 tahun Di Indonesia sendiri penemonia diperkirakan telah merangkut sekitar 25 ribu balita pada tahun 2013 Hampir satu dari lima kematian anak setiap tahun di dunia terjadi akibat penemonia Umumnya penyakit ini sulit terdeteksi secara dini Karena gejalanya menyerupai gejala flu biasa Namun gejala umum dari penemonia dapat dikenali seperti batuk, demam tinggi, sesak nafas, dan menggigil Setiap anak beresiko terkena penemonia Terutama mereka yang lahir prematur atau berat badan lahir rendah Tidak mendapatkan asli eksklusif, gizi buruk, imunisasi tidak lengkap, serta sering terpapar asap rokok atau polusi Ya pemirsa itulah tadi ya kita sudah mengikuti apa yang disampaikan lewat tayangan Nah tapi rasanya gak lengkap dong kalau kita tidak mendapatkan informasinya langsung dari narasumber kami Yaitu dokter Rita Kairani spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma Apa kabar dokter Rita? Baik ya seger banget nih hari ini ya dok Oke dok kita langsung aja ngobrol nanti juga akan diberikan kesempatan untuk para penelpon ya dok ya Di 021-290-32644 oke Atau Anda yang mau komentar lewat Twitter kami yaitu At the eye underscore tv dengan hashtag dunia sehat Oke dok kalau kita bicara tentang paru itu sebetulnya paru-paru fungsinya apa sih dok? Fungsi utamanya untuk bernafas Kalau kita bernafas kan oksigen masuk Oksigen itu diperlukan untuk seluruh proses metabolisme Jadi itu tanda-tanda orang hidup Kalau udah gak bernafas ya sudah meninggal Artinya fungsinya sangat penting gitu ya Justru karena pentingnya itu makanya ketika ada penyakit ada gangguan itu sifatnya fatal Jadi bisa membuat atau menyebabkan kematian Jadi utama adalah untuk pusi pernafasan Oke jadi itu fungsi utama dari paru-paru ya dok dan betapa pentingnya gitu ya Oke biasanya penyakit apa dok yang rentan menyerang paru-paru kita? Yang terbanyak memang infeksi Kan kita menghirup udara gak bisa pilih-pilih itu semua kita hirup Jadi ketika udara yang kita hirup mengandung kuman ya kemudian bisa menyebabkan infeksi Apalagi situasinya seperti kayak di kota Jakarta Polusi udara sudah sedemikian hebat dan sudah kurang kualitas udaranya sangat tidak baik Sehingga kita tidak bisa bernafas yang lebih lega Atau orang misalnya sudah kualitas udara kurang baik Orang di dekat kita juga ada batuk Menjaga kesehatan juga kan Itu perilaku menjaga kesehatan kayaknya rendah ya Mbak Beki Jadi batuk gak tutup mulut nih Iya betul Berhadapan dengan kita Percikannya terhirup kemudian bisa menyebabkan infeksi Jadi yang terbanyak memang infeksi di luar penyakit yang lain-lain Jadi kesadaran kita sebetulnya itu juga penting ya dok ya Penting sekali Kesadaran dan tahu diri lah gitu ya Jangan sampai apa yang kita lakukan ini jadi membahayakan orang lain juga Karena kan infeksi menular Betul Oke nah dokter kalau yang dibahas hari ini yaitu pneumonia ini ya dok ya Sebetulnya apa sih dok? Pneumonia itu salah satu penyakit infeksi paru Oke Jadi seperti tadi yang sudah ditayangkan menyerangnya selalu nafas kecil Selalu nafas yang di ujung Paru kita ini organ tubuh yang apa isalnya buntu Kalau misalnya seorang salah makan dia salah makan keluarnya diare Oke Dia racunnya kan bisa keluar Oh iya Tapi kalau paru kan buntu tuh Jadi ujung selalu nafas ketika misalnya masuklah itu bakteri Dia bisa bersarang disitu gak bisa dikeluarin Oke Keluarnya hanya dengan batuk Tetapi kan refleks batuk juga Tadi tuh contohnya ada angka kematian anak-anak Dan pada lansia yang refleks batuknya terganggu Sistem imunnya juga belum sempurna Jadi ketika ada suatu kuman atau bakteri atau mikroorganisme Jadi bersarang di seluruh nafas yang paling kecil Sehingga menyebabkan terganggunya fungsi pernafasan Oke 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 Wah ini ide yang baru nih baru saya terima hari ini Bahwa oh iya ya karena apa namanya paru-paru itu ibaratnya buntu Iya jadi apapun yang masuk ke sana tidak terbantu untuk keluar lagi Iya berpotensi untuk disitu Oke nah berarti dok kalau dikatakan pneumonia ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh? Oleh mikroorganisme Oke Bisa bentuknya bakteri Bisa bentuknya virus Atau jamur Yang paling sering sebenarnya virus Tapi virus itu sangat tergantung oleh daya tahan tubuh Dan itu bisa hilang sendiri Tetapi ketika kena bakteri Itu yang harus diobati dengan antibakteri Iya atau antibiotik Itu yang berpotensi untuk menyebabkan kematian itu terbanyak karena bakteri Oh dari bakteri Oke 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 baik Dokter kita sambung kembali obrolan kita Jangan kemana-mana ya pemirsa Kita akan membahas kembali Menyambung pembahasan kita bersama dengan dokter Rita Yaitu tentang bahayanya pneumonia Oke Tetap disini di acara kita Dunia Sehat Ya pemirsa kita lanjutkan kembali ya Obrolan kita tentang bahaya pneumonia Nah untuk anda yang baru saja hadir di depan televisi anda Yuk sambung lagi obrolannya Dan kali ini kita sedang membicarakan tentang bahayanya pneumonia Bersama dengan dokter Rita Khairani Spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma Dan untuk anda yang mau telepon silahkan loh di 021-290-32644 Oke Nah dokter Rita tadi kita membicarakan tentang apa itu paru-paru Fungsinya untuk tubuh kita yang ternyata begitu penting ya dok ya Kemudian tadi juga sudah membahas sedikit tentang penyakit-penyakit yang rentan menyerang paru-paru Nah kemudian ada pneumonia ini nih ya yang disebabkan ternyata bisa virus bisa bakteri ya dokter ya Nah dok kalau misalnya kita bicara kuman ya virus ya bakteri Ini sebetulnya adanya dimana sih dok? Dia hidup berkembang biak tuh tempat-tempat khusus atau gimana? Kalau misalnya karena ini kasus paru dia ada di udara bebas Dapatnya dari mana ketika orang yang penderita nih si pasien misalnya dia batuk Dia batuk bisa aja dia buang dahak sembarangan Kalau gak kena matahari itu kumannya tuh awet Kalau kena matahari langsung kena terik matahari dia mati Jadi misalnya kenapa sih orang sakit paru kok timbul di perumahan yang padat Yang tidak ada ventilasi Karena kan awet Tapi kalau ventilasinya baik sinar mataharinya bisa masuk Mungkin dia batuk terpercik misalnya kena sofa, kena dinding Tapi ketika ada panas kan mati Atau ruangan-ruangan yang tertutup Kayak di kantor-kantor ada orang batuk ini kan tertutup Dengan AC kan Itu juga bisa berpotensi untuk menularkan Tapi kalau yang di udara bebas ya tadi Orang bisa dari batuk Bisa dari karena terpercik udaranya gitu ya Terpercik dahaknya Terus dia kena angin, kena udara Kehirup lagi sama orang-orang yang lain Oke Oh jadi bisa di mana-mana gitu ya dokter ya Karena itu adanya di udara Baiklah Nah dokter Kalau misalnya dia sampai masuk ke dalam tubuh kita Kemudian bersarang di paru-paru kita Sebenarnya apa yang terjadi dokter Sampai kemudian dinyatakan bahwa oh ya kita kena pneumonia gitu Sebenarnya ketika misalnya kita menghirup udara yang gak enak Ini hidung kita udah gak enak nih Udah bersin kan Itu salah satu pintu apa ya Mekanisme kita perlawanan tubuh kita Ini ada bulu-bulu kan Mbak Begis pernah belajar biologi dulu ya Ada bulu-bulu hidung Dia menyaring Dia kemudian membersinkan Kalau memang ada udara yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit Kemudian dia masuk lagi ke seluruh nafas Itu ada tenggerokan Itu biasanya anak kecil suka yang amandel Amandel itu juga itu salah satu mekanisme pertahanan juga Amandalnya kemudian membengkak, membesar Dia lolos lagi tuh masuk lagi ke seluruh nafas di bawah lagi Yaitu ke paru Karena paru seluruh nafas bagian bawah Jadi ketika dia bersarang di paru Normalnya adalah kita punya mekanisme tubuh di paru untuk melawan Biasanya kuman yang datang itu dilingkupi oleh suatu namanya makrofa Dilingkupi itu seperti dimakan, dihancurkan Kalau dia fungsi tubuhnya baik itu hancur kumannya Tapi ketika fungsi tubuhnya gak baik itu makrofa gak bisa hancur Hanya bisa seperti menutupi atau justru dia gak bisa melawan Dia bergerak lagi kemana-mana sampai ke seluruh nafas yang paling bawah yang paling kecil Sehingga menimbulkan peradangan Menimbulkan seperti sekret atau mukus atau dahak yang bisa berwarna kuning kehijauan gitu Itu proses seperti itu Makanya ketika orang kena pneumonia Dia ada batuk, ada sesak nafas Karena proses dia bertukar oksigen terganggu Oleh alveoli tadi ya Soalnya nafas yang paling kecil banyak sekretnya Oksigennya gak bisa lewat Kemudian dia timbul sesak Timbul batuk, ada demam Itu yang biasanya tahan-tahan infeksi untuk pneumonia Oke, jadi itu rupanya proses yang berjalan gitu ya Begitu masuknya kuman, entah itu virus, bakteri Tapi kemudian seperti itu prosesnya sampai akhirnya mengganggu kita gitu ya dokter Oke, nah dokter kalau misalnya kita bicara tentang usia Ini kan tadi dikatakan bahwa oh iya banyak yang kemudian bisa sampai meninggal itu anak-anak dan orang tua Nah ini tuh berarti boleh dikatakan pneumonia ini menyerang siapa saja ya dok? Siapa saja, tetapi ada kelompok usia yang rentan Oke Atau mempunyai risiko lebih besar Tadi seperti anak-anak Anak-anak refleks batuknya gak bagus Dia gak bisa batuk sampai keluar dahak kan Batuk cuma ntar ditelan lagi gitu dahaknya sampai gak keluar Kemudian sistem imunnya memang belum sempurna Jadi ketika dia masuk biasanya memang dia sampai yang bengkak amandel itu proses yang baik gitu Tapi ketika dia mungkin kurang gizi, mungkin juga ada penyakit-penyakit tertentu Anak-anak misalnya mungkin ada penyakit keganasan, dia butuh pengobatan yang lama Itu yang mempunyai risiko lebih besar Oke Orang tua pun begitu Orang tua kan sudah banyak penyakit, mungkin ada diabetes, ada hipertensi Jadi lebih lemah lagi gitu ya Yang di rentan terkena untuk penyakit ini gitu Oke berarti memang menyerang di usia berapapun Tapi memang yang faktor risikonya lebih tinggi adalah anak-anak dan orang tua karena daya tahan tubuh mereka gitu ya dokter ya Oke nah kalau untuk di Indonesia nih dok bagaimana kasus balita yang menderita pneumonia Kalau yang menyebabkan kematian itu infeksi nomor satu pneumonia untuk infeksi Kan ada juga karena diare, karena dehidrasi, ada penyakit-penyakit yang lain Tapi kelompok infeksi salur nafas itu paling tinggi Itu memang nomor satunya si pneumonia ini ya Betul, memang bentuknya berbeda-beda Ada yang kena tadi ya yang beratu di ujung salur nafas yang terkecil Ada salur nafas yang agak besar Mbak Beki mungkin pernah dengar kayak broncho, pneumonia Oh iya 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 Itu juga salah satu bentuk pneumonia Oke Jadi bentuknya bisa bermacam-macam Derajatnya pun berbeda-beda Ya gak semua penderita perlu rawat misalnya Itu tergantung Kejalannya juga bisa saja hanya batuk-batuk, demamnya gak terlalu tinggi Ketika di foto ronson kok ada gambaran pneumonia Ketika perisada hak ada kumannya gitu Itu jadi banyak variasi atau banyak bentuk atau banyak derajatnya Jadi berbeda-beda Tetapi memang secara umum untuk penyakit infeksi pada anak-anak itu yang terbesar adalah pneumonia Jadi memang harus diwaspadai ya untuk anak-anak ini ya Supaya jangan sampai terkena dan nanti resikonya juga bisa panjang gitu ya Karena komplikasinya juga berat Oke Nah nanti kita juga akan bicara nih tentang komplikasi dari pneumonia ini ya Bersama dengan dokter Nah tapi sekarang kita akan beriksa saat Dan saya akan mengajak Anda untuk mengikuti info sehat berikut ini nih pemirsa Yaitu buah-buahan yang dapat membersihkan paru-paru Ini dia Pemirsa dunia sehat Meningkatnya polisi udara mengakibatkan resiko terkena gangguan yang berfungsi Untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari dalam darah Oleh karena itu, agar paru-paru tetap sehat Ada baiknya Anda mengkonsumsi beberapa buah yang dapat menjaga kesehatan paru-paru Nanas Kandungan enzim bromelain dalam nanas berkasiat untuk membantu mempertahankan sekaligut membersihkan organ paru Sehingga paru-paru Anda terbebas dari nikotin Tak hanya itu, rasa asam dan manis dari buah nanas juga mampu menghilangkan keinginan untuk berokok Jeruk Seperti yang kita tahu, buah jeruk kayakan kandungan vitamin C Vitamin tersebut berfungsi untuk membantu mencegah kerusakan yang ditimbulkan akibat radikal bebas Yang dapat memicu radang paru-paru Buah yang berwarna kuning ini juga dapat mengurangi pembengkakan pada jaringan paru-paru Anda Buah beri Memiliki berbagai macam jenis seperti blueberry, blackberry, dan strawberry Buah beri sendiri kayakan kandungan senyawa resveratol fitogimia yang mampu mengatasi pembekuan darah Meningkatkan daya ingat, meningkatkan metabolisme tubuh, dan menghambat penyakit pada paru-paru yang diakibatkan oleh radikal bebas Buah beri juga mengandung antocianin yang dapat membantu meminimalisir terjadinya kanker paru-paru Apel Buah apel mengandung zat flavonoid yang tinggi sehingga dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker paru-paru Pada kulit buah apel juga terdapat kandungan zat phytochemicals yang dapat menghambat dan menghancurkan sel kanker usus Delima Termasuk dalam buah kuno yang memiliki banyak manfaat Kandungan polifenolnya mampu menjaga penyakit kronis seperti kanker dan jantung Ekstrak dari buah delima juga mampu mengurangi pertumbuhan tumor dan sel kanker pada paru-paru Ya baik pemirsa kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan dokter Rita Khairani Beliau adalah spesialis paru dari rumah sakit Royal Taruma Dan kita sedang membicarakan tentang bahaya pneumonia Oke untuk Anda yang mau telepon silahkan loh di 021-290-32644 Atau mau komentar juga via Twitter kami silahkan At the eye underscore tv dengan hashtagnya dunia sehat Oke dokter kita lanjutkan kembali ya obrolan kita Nah dokter tadi kan dikatakan bahwa memang yang namanya pneumonia ini ternyata adalah pembunuh nomor satu ya dok Untuk kategori penyakit infeksi untuk anak-anak ya dok ya Nah oke berarti kita memang harus mewaspadai nih dok Kejala dari pneumonia ini kayak apa sih dok? Tadi kan sudah disinggung ya Kalau anak itu memang biasanya demam Ya kemudian kita lihat kok nafasnya sesek Nafasnya susah sampai kelihatan kayak di dadanya tuh kayak selah iganya tuh kayak masuk gitu Terus ininya juga bisa otot-otot bantu pernafasannya Nafasnya juga cuping hidung ya itu kalau sudah berat Terus ada batuk Ya memang awal-awalnya bisa saja anaknya mulai gak mau makan Gak mau makan terus gak lama tadi ketimbul gejala-gejala seperti itu Itu yang khas Dan orang tua juga sebaiknya tidak Ah ini cuma batuk biasa Ah cuma demam biasa gitu ya Itu harus dicari tahu Memang tidak semua batuk atau demam itu pneumonia Tapi kita harus waspada pada anak-anak yang tadi Mungkin dari status gizinya yang kurang Atau pasien-pasien yang memang ada pengobatan harus sejak anak-anak dilakukan Atau anak-anak yang ada faktor risiko anak-anak dengan misalnya gangguan Atau seperti penyakit keganasan leukemia misalnya sering pada anak-anak ya Itu yang berpotensi Kalau misalnya ah coba deh jangan-jangan cuma batuk biasa gitu Dikasih obat biasa itu kira-kira 1-2 hari kita evaluasi kok demamnya gak turun Kok batuknya masih terus atau mungkin bertambah-tambah Sampai anak itu gak mau makan Karena setiap mau makan dibuntahin karena batuk-batuk Itu harus dibawa ke dokter Harus dievaluasi ini benar pneumonia apa bukan gitu Oke jadi jangan sampai kita tidak mewaspadai ya hal-hal tersebut ya dokter Nanti keburu terlambat gitu ya Terlambat betul Oke nah dokter kalau misalnya membedakan ya pneumonia dengan asma Kan asma juga banyak nih terjadi di anak-anak juga gitu ya Nah ini apa yang membedakan pneumonia dengan asma nih dok Karena pneumonia kelompok infeksi ada demam Kalau asma enggak Memang asma pada anak-anak tuh gak khas seperti orang dewasa Bisa yang batuk dengan dahak yang banyak gitu ya Terus asma juga ada faktor keturunan Bisa misalnya orang tuanya, saudara kandung, atau dari sepupu, dari tante, dari om itu dari waif asma Tapi yang jelas memang asma tidak ada infeksi Kecuali asma yang memang dengan penyakit infeksi Jadi penyakit infeksi sendiri itu bisa mencetuskan asma Asma tuh sudah bawaannya sih pasien sendiri Kalau pada pasien anak asma tadi gak khas Tapi kalau misalnya ini anak ada batuk, ada demam Itu kan pasti ada infeksi saluran nafas Cuma saluran nafas yang dibawa ya pneumonia serta dengan sesak Karena tadi proses oksigenasinya terganggu Si pasiennya kan berusaha bernafas gitu ya Dengan mengerahkan otot-otot bantu nafas gitu ya Sehingga kok anak ini payah sekali untuk bernafas gitu Kita bisa lihat tadi tanda-tandanya gitu ya Itu orang tua harus waspada Oke baik Nah ini ada penelpon dokter Kita angkat dulu ya Halo selamat siang dengan siapa ini? Halo Halo Ya halo selamat siang siapa nih? Saya ibu tugi ibu Ibu Sugi di mana bu? Tangerang Tangerang Oke Ibu Sugi di Tangerang Apa yang mau ditanyakan silahkan bu? Iya Saya itu setiap pagi Setiap pagi pokoknya tidur sore pakai AC Asal sudah jam 12 siang Pasti jam 12 malam Pasti saya kebangun Pasti bersin Oke Kemudian saya matikan AC Kemudian saya nyalakan blower Nyalakan ini Hexor Nah itu baru Saya posisinya bersihnya berhenti Padahal kondisi rumah Untuk rumah Bersih Kasur aja Saya setiap 3 hari sekali Pasti saya vakum Saya vakum gitu Untuk menghilangkan debunya Itu bagaimana dengan kondisi paru-paru saya dok Oke Dokter ada yang mau ditanya dulu Sama Ibu Sugi Mungkin usianya Atau gimana? Ibu usia berapa bu? 47 Ibu ada riwayat penyakit alergi sebelumnya? Sering bersin-bersin? Ya Saya memang alergi debu dan alergi dingin Oh iya Kemungkinan karena itu ya Mbak Begian Dicara aja Sama sebetulnya kayak saya juga Saya alergi debu Alergi Dingin gak sih? Lembab Kalau saya Lembab Oke cukup ya bu? Cukup cukup Oke Oke Ibu Sugi kita coba jawab pertanyaannya ya Oke Ibu dokter Rita gimana? Jadi kan tadi Ibu Sugi bilang Kalau menjelang lewat tengah malam Iya Terus dia mulai bersin-bersin Ketika AC-nya dimatikan hilang Kemungkinan besar Nyalain eksos Nyalain eksos Kemungkinan besar Ibu Sugi memang menderita penyakit alergi Alergi seperti itu memang timbunya tengah malam ke bawah tuh Oke Karena tubuh kita ada variasi diurnal Artinya ada hormon-hormon yang berputar Ketika tengah malam itu ada hormon yang pelindung alergi itu turun Ngedrop Jadi timbunya kayak serangan tadi ya serangan asma Itu tengah malam ke bawah tuh menjelang dini hari Atau menjelang pagi ya menjelang subuh Bawaannya gitu bersin-bersin ya Seperti ya memang orang kena flu gitu Ketika AC-nya mati udaranya kembali gak dingin lagi Tapi tadi gak lembab ya seperti Mbak Becky bilang Dia nafasnya jadi lebih enak Jadi kemungkinan seperti itu Ya walaupun kok sudah dibersihkan Kok sudah gak ada debu ya Tapi lebih ke mungkin pengaruh dinginnya yang lebih utama Dan ada bawaan atau bangkat alergi Untuk Ibu Sugi ini Oke Jadi kalau denger dari apa yang dikeluhkan oleh Ibu Sugi ini dokter Bisa dikira-kira gak sebenarnya kondisi parunya Ibu bagaimana ya? Kalau memang hanya ketika saat itu saja bersin-bersin dan kemudian menghilang Itu masih normal Artinya bukan normal Memang bawaan busugi seperti itu Ya mungkin bawaan alerginya Bawaan alerginya Tapi tidak mengganggu fungsi pernafasan secara keseluruhan Karena kan tidak ada keluhan lain selain itu Oke Tapi kalau sampai terjadi Lebih dari itu ada demam dan lain-lain Gejala yang seperti tadi dokter sampaikan Perlu diwaspadai Perlu diwaspadai Dan sebaiknya Ibu Sugi periksa langsung ke dokter ya Ibu Sugi ya Jadi jangan didiamkan saja Karena nanti kalau sudah merembet kemana-mana gitu ya Malah jadi repot Betul begitu ya dokter ya? Iya Nah itu untuk Ibu Sugi Untuk yang lainnya Kalau mau ada yang ditanyakan silakan loh Di 021-290-32644 Jadi bisa langsung ditanyakan Dan akan dijawab langsung oleh dokter Rita Oke kita masih punya penelepon Atau nanti kita sambung kembali Oke baik Nah kita sambung kembali Dan kita memberikan kesempatan untuk Anda ya Pemirsa untuk menelepon Nah dokter tadi nih kan Apa namanya Mau ditanya tentang ininya juga nih komplikasi Ini kan yang repot ya dok ya Kalau udah komplikasi nih Nah apa sih yang bisa jadi komplikasinya dok Mau kemana nih gitu Komplikasi yang bisa menyebabkan kematian tuh gagal nafas Jadi paru sudah tidak bisa berfungsi lagi Oksigen gak bisa masuk Oksigen gak bisa masuk Gak bisa bertukar Tubuh kita kan kekurangan oksigen Jika dalam waktu yang lama Itu terjadi gagal organ selain paru Bisa ke ginjal Bisa ke otak Bisa kemana-mana Tapi sebelum itu Itu sudah terjadi gagal nafas tadi Yang sampai seorang pasien perlu dibantu oleh mesin bantu nafas Oke Ketika itu sudah berat Harus rawat ICU Dan kemungkinan untuk Angka kematiannya itu tinggi pada pasien seperti itu Oke Tapi komplikasi yang lain misalnya Tadi bagian paru yang terkena Itu bisa sampai menimbulkan Kalau kita lihat di kulit itu seperti bisul Istilahnya abses Karena kan bakteri disitu banyak Jadi seperti bernanah parunya Jadi tapi di paru gitu ya Tapi di paru namanya abses paru Oke Itu kan berat ya Artinya itu fungsi parunya sudah tidak berfungsi Nanti bisa jatuhnya ke gagal nafas juga Itu yang menyebabkan komplikasi Atau yang bisa terjadi kalau tidak ditangani dengan baik Jadi sepertinya pada akhirnya Tahapan yang terakhir itu Yang bisa menyebabkan kematian itu adalah Memang gagal nafasnya itu ya dok ya Gagal nafas betul Sementara gagal nafas bisa disebabkan oleh banyak hal Banyak hal Yang terjadi akibat dari Si penemoni ini Ya nemoni ini Jadi virus atau bakterinya itu menggerogoti gitu ya dok ya Duh serem banget ya Karena itu kita harus waspada semuanya nih pemirsa Oke Kita break dulu sesaat Nanti kita lanjutkan kembali Untuk Anda yang mau telepon silahkan Bersiap-siap di 021-290-32644 Sekarang kita ikuti info sehat dulu ya Ini adalah tentang olahraga yang dapat menyehatkan paru-paru kita Ini dia Pemirsa dunia sehat Paru-paru yang sehat akan memiliki kapasitas yang lebih besar Untuk menampung oksigen Hal ini tentunya akan berdampak pada stamina kita Dan berikut beberapa olahraga yang dapat menyehatkan paru-paru Renang Hasil penelitian dari University of the Pacific Amerika Serikat menyatakan Bahwa renang dapat mengurangi frekuensi bernafas Dan meningkatkan jumlah oksigen dari paru-paru menuju otot tubuh Selain itu Berenang juga dapat melatih pernafasan Seperti mengambil, menahan, dan mengeluarkan nafas Hingga dapat meningkatkan kinerja paru-paru Lari Saat berlari, diak prakma juga akan bekerja Berlari adalah cara termudah untuk melatih paru-paru Anda agar tetap sehat Melatih pernafasan sendiri dapat dilakukan dengan cara bertahap Yakni menarik dan mengeluarkan nafas dengan pola 2-2 Ataupun dengan pola 3-3 Tai Chi Berlatih tai chi akan mengajarkan kita bernafas dengan tepat Kombinasi dari meditasi Gerakan lambat disertai dengan pengaturan pernafasan Dapat meningkatkan kehidupan dan meningkatnya daya tahan tubuh Orang-orang yang menderita COPD Atau penyakit paru obstruktif kronik Yoga Dalam melakukan yoga Akan terjadi kontrol nafas Yang dapat mengaktifkan ruangan yang lebih besar di paru-paru Yoga mampu melatih tubuh dengan baik Untuk menenangkan pikiran dan memperkuat otot Anda Bersepeda Lakukanlah setidaknya seminggu 3 kali untuk bersepeda santai Bersepeda dengan santai juga dapat melatih paru Dan dapat menyegarkan pikiran Anda Baik pemirsa kita lanjutkan kembali ya Obrolan kita mengenai bahaya pneumonia Silahkan buat Anda yang mau telepon di 021-290-32644 Masih ada kesempatannya ya Kita akan ngobrol bersama dengan dokter Rita Kairani Beliau adalah spesialis paru dari rumah sakit Royal Taruma Oke dokter kita lanjutkan kembali sedikit nih Sebelum menerima penelepon berikut Dok kalau dikatakan bahwa Masalah di paru sampai paru-parunya tuh ada cairannya Nah itu tuh gimana tuh dok Yang orang bilang paru-paru basah gitu ya Itu sebenarnya penelepon ini memang paru-parunya basah Jadi tadi ujung seluruh nafas alveol itu kan berisi Isilah kedokterannya eksudat atau cairan Oke Isinya memang air kan cairan itu yang Karena tadi karena kuman bakteri gitu ya Sehingga menghalangi yang oksigen masuk Itu yang bilang paru-paru basah Yang orang awam bilang Tapi sebenarnya memang bentuk paru-paru basah beda Penyakit beda juga basahnya karena apa Orang sakit jantung juga paru-parunya basah Karena isi darah yang tidak mampu dipompa oleh jantung Misalnya itu paru-paru basah Atau ada orang-orang penyakit tertentu yang Kadang pasien saya bilang saya pernah paru-paru basah Seperti apa pak? Saya pernah ditusuk dok ya alirin cairannya Karena ada air berarti kan paru-parunya basah Karena itu bukan paru-paru yang basah Jadi pendapat orang awam itu berbeda-beda Tapi untuk penemoni Karena paru-paru basahnya karena tadi Oleh cairan Yang diakibatkan oleh kuman-kuman Atau baik mikroorganisme Dan kalau udah seperti itu Harus dikeluarkan cairannya ya dok? Gak bisa Pak Beki Jadi harus dilawan dengan tadi antibiotika misalnya Sehingga ketika mikroorganismenya mati Diharapkan dia pulih Walaupun tetap ada komplikasi Yang menyebabkan selain tadi Bisul atau abses paru Itu paru-parunya jadi kaku Karena airnya itu mengeras Sehingga seperti paru-paru yang membatu Jadi dia lebih sulit untuk Gak bisa lagi dipakai untuk bernafas Jadi ada bagian paru yang sudah gagal Sudah istilah kedokterannya fibrosis atau atletasis Sudah mati ini si parunya Aduh serem banget ya Oke ada penelpon nih dokter Kita angkat terlebih dahulu Halo selamat siang dengan siapa ini? Ya Halo dengan siapa ini? Halo selamat siang Ya siang Dengan Ibu Suprapto di Depok Oke Ibu Suprapto di Depok Apa yang mau ditanyakan Ibu silahkan Baik selamat siang Ibu dokter Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya ingin menanyakan dok dok Suami saya sudah lama sekali menerima sakit batuk-batuk Tapi kalau setiap kali berobat ke rumah sakit Di luar pun gak ada apa-apanya gitu dok Nah setiap kali kambung itu disertai apa Riak bersendawa terus-menerus gitu dok Suami Ibu perokok? Kenapa? Suami Ibu perokok? Enggak 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 Cuman pernah bekerja di pabrik mobil Oh oke Iya Jadi sekarang ini lagi kambung Kalau sudah kambung Terus batuk menerus Terus menerus Terus disertai sendawa Terus menerus gitu ya Ada riwayat asma Ibu? Riwayat asma Sepertinya saya setelah setiap kali ke rumah sakit Terus berobat itu gak pernah ditemukan itu Oh oke Sebenarnya apa gitu Termasuk pneumonia atau bukan gitu Iya iya Saya coba jawab Pak Ibu Setiap kali kalau makan juga Setiap kali kalau makan juga setiap sentuh Maksudnya langsung batuk-batuk Oh jadi setelah makan Batuknya jadi bertanda? Begitu setiap makan Setelah tertentu makanan itu langsung batuk-batuk Oh oke Saya coba jawab ya Ibu ya Iya Oke Terima kasih Ibu Baik Terima kasih Ibu Ya kita coba jawab pertanyaannya ya Jadi gimana dok? Jadi dia ada batuk-batuk Tanpa ada riwayat merokok Tidak ada riwayat asma Oke Tapi ada riwayat terpajan mungkin ya Karena di pabrik mobil, cat mobil gitu ya Betul Memang penyakit paru banyak macam Ada penyakit paru yang diakibatkan oleh pekerjaan Karena tadinya proses dia menghirup Dia seringkungan udaranya banyak Seperti cat mobil itu kan banyak Bau-bau gitu ya Ada zat-zat kimia untuk mengecat Itu mungkin bisa menimbulkan keluhan Tetapi kalau memang itu penyebabnya Parunya nggak akan bersih Jadi pasti ada kelainannya Ini ibaratnya Kalau saya bicara sama pasien Ibarat kita lihat mobil nih Kok bodinya mulus ya Kok lihat ronsernya bagus Tapi mesinnya nggak bagus ya Oke Jadi mungkin memang ada faktor Misalnya tadi alergi Bisa ada infeksi yang menyerang hanya saluran nafas saja Jadi di foto ronsern baik-baik aja Paling gambaran saluran nafasnya agak membesar Tapi itu dianggap mungkin biasa gitu ya Jadi banyak sekali faktornya Ada juga pemerisan bukan hanya ronsern Di perisah fungsi paru Di namanya spirometri Nanti dilihat fungsi parunya masih bagus apa nggak Tadi saya bilang tuh Mesinnya masih bagus nggak Apa ini batuk-batuknya hanya saluran nafas biasa Atau sudah mengganggu sampai Spirometrinya ada gangguan Atau fungsi parunya ada gangguan Jadi ibu sebaiknya ke rumah sakit lagi Bicara dengan dokter parunya Apa yang harus diperisa atau dilakukan Sehingga diagnosi suaminya bisa tegak Karena batuk yang berdahak juga banyak sekali sebabnya Apalagi pasien-pasien usia tua Dengan refleks batuk mungkin sudah berkurang Terus pajanan udara yang polusi udara yang sekian lama Itu akan mempengaruhi Oke Jadi memang selalu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut Gitu ya dokter ya Oke Nah itu untuk ibu Jadi ibu suprapto Jadi tolong diperhatikan saja bu Apa yang sudah menjadi jawaban dari dokter Rita Nanti coba dibawa suaminya untuk dicek lebih lanjut gitu ya Dan jangan dibiarkan ya dokter ya Karena kalau dibiarkan nanti sudah keburu parah Atau ada komplikasi yang lain Nanti lebih repot lagi untuk mengobatinya Betul ya dokter ya Oke Nah itu untuk ibu suprapto Untuk anda yang masih mau telepon silahkan di 021-290-32644 Apakah sudah ada penelpon lagi? Baik Kalau belum kita akan tanya lagi kepada dokter Nah dok berarti memang pneumonia ini bisa kena orang dewasa Anak-anak orang tua dan bisa menimbulkan komplikasi gitu ya dok ya Dan komplikasi yang terberat kematian itu karena Memang ada kegagalan bernafas Oke Nah dok berarti pemeriksaannya nih untuk menyatakan bahwa Oh iya ini masuk di pneumonia gitu Itu bagaimana tuh? Pertama tentu dari gejala Ya tadi seperti gejala ada demam, batuk, sesak ya Kemudian dokter akan melakukan Bisa tadi seperti ibu suprapto ya Diperiksa fotoronsen Oke Atau fototorak Kemudian ada batuk berdahak Dahaknya diperiksa Ada kuman apa enggak Ya Kemudian kalau terjadi sesak nafas juga Sesak nafasnya diperiksa analisis gas darah Jadi dalam darahnya sudah terjadi Atau gangguannya seperti apa Oke Kalau memang dibilang pneumonia Gejalanya khas tadi ya Fotoronsennya juga khas Diperiksa di dahaknya ada kuman Jadi sudah lengkap tuh Kita sudah bisa bilang ini pneumonia Dengan pemeriksaan darah misalnya Kok darah putihnya meningkat? Berarti ada infeksi Itu sudah kita dokter sudah bisa berani Ini bilang ini pneumonia Tapi seperti tadi pernah ditanya Ibu suprapto kok ada batuk Ada dahak Ronsernya bagus Ini pneumonia Bukan-bukan Mungkin seperti kayak bronchitis Jadi radang di saluran nafas Yang pada saat fototorak Masih dalam bentuk yang baik Karena saluran nafas yang terkena Bukan di ujung saluran nafas yang terkecil Kalau saluran nafas yang terkecil Pasti sudah menimbulkan gangguan di fototorak Jadi banyak sekali memang Penyakit infeksi paru Yang gejalanya mirip-mirip Sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter Oke Baiklah kalau begitu Dokter kita break dulu sebentar ya Pemirsa juga Untuk Anda terutama yang sudah Antri nih Pengen tanya langsung sama dokter Rita Jangan kemana-mana dulu Siap-siap saja di 021-290-32644 Karena kini kita break sesaat Sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu Tips kesehatan berikut ini Yaitu kenali gejala pneumonia Ini dia Tips kesehatan kenali gejala pneumonia Demam Tubuh berkeringat dan menggigil Batuk kering atau dengan dahak kental disertai darah Nafas pendek Rasa sakit pada dada ketika menarik nafas atau batuk Mual dan muntah Diare Kelelahan Ya baik pemirsa kita lanjutkan kembali Obrolan kita bersama dengan dokter Rita Ya mengenai bahaya pneumonia Oke Dan untuk Anda yang mau telepon silahkan di 021-290-32644 Oke Pertanyaan lagi Berarti tadi pemeriksaannya seperti apa Juga dokter Rita sudah jelaskan Nah kemudian kalau pengobatan Soal pengobatan ini gimana dokter Iya Tadi kita sudah singgung nih Pneumoni ada berapa tingkat Iya Ketika tingkat yang ringan dia bisa berobat jalan Oke Minum dikasih antibiotik kalau memang penyebabnya bakteri Dikasih antibiotik rawat jalan Biasanya nanti kontrol lagi kita lihat perkembangannya Ya Apakah batuknya sudah berkurang Nafasnya sudah lebih enak Demamnya sudah turun Oke Kemudian dilakukan foto ronsen Ronsennya tadinya misalnya ada infiltrat atau ada tanda-tanda infeksi Sekarang sudah perbaikan Iya Itu yang paling ringan Yang berikutnya perlu rawat Tapi apakah rawatnya rawat ruang biasa atau intensif Kalau rawat ruang biasa seperti penyakit infeksi yang lainnya Ya obat diberikan melalui infusan atau injeksi dan seperti biasa Tapi ketika penemoninya berat Harus dirawat di ruang rawat intensif atau ICU Itu yang sampai memerlukan alat bantu nafas Karena sudah datang dalam kondisi yang berat Sudah terjadi gagal nafas atau gagal organ tubuh yang lain Itu yang tadi berpotensi akan meningkatkan angka kematian yang di ICU itu Tapi kalau yang rawat jalan ya seperti infeksi selanap nafas biasa Jadi tergantung oleh derajat keparahan si penemoninya Oke Baiklah dokter Nah ini sudah ada penelpon lagi Coba kita angkat lagi Halo selamat siang Dengan siapa ini? Halo 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 dengan siapa ini? Halo dengan Ibu Ida Bu Ibu Ida di mana Ibu Ida? Di Medan Di Medan Oke Ibu Ida silahkan apa yang mau ditanyakan pada dokter Iya saya mau konsultasi dokter Iya Anak saya saat ini umurnya 6 tahun sangat rentan terkena batu dokter Sudah hampir 6 bulan ini dia dalam sebulan itu 2 kali harus berobat ke dokter Dia pernah ronsen hasil paru Hasil parunya bersih Kemudian dia dites mantok kayaknya itu dokter namanya 3 kali 24 jam Iya Itu hasilnya tidak pengukah Oke Tapi merah aja kayak bekas garukan Tapi waktu di tes darah leopositnya tinggi Jadi kata dokternya dia terpapar TB Dan mengikuti terapi TB untuk 6 bulan Oke Jadi dia sudah menjalani terapinya 3 bulan dokter Iya Bu Ada perbaikan Bu? Ada Ada intensitas batuknya memang berkurang Iya Tapi pungsilnya sering sekali bengkak dan merah dokter Asal kami berobat pasti seluruhannya merah bengkak Kadang dia demam tinggi Kira-kira padahal kata dokternya jajanannya tidak boleh lagi Sudah saya hentikan Jadi kira-kira apa solusinya ya dokter yang terbaik buat anak saya Soalnya kasihan melihatnya kadang batuknya kosong gitu tengah malam Ibu anaknya berat badannya berapa ya Bu kira-kira? Umurnya sekarang 6 tahun 7 tahun Berat badannya berapa Bu? Oh berat badannya 20 kilo Oh 20 kilo Ibu ada riwayat alergi atau penyakit asma di keluarga? Kalau penyakit asma tidak ada Cuman ayahnya punya alergi dingin sama alergi debu Ayahnya apa? Bersin-bersin batuk-batuk kalau kena debu? Iya Oh oke Oke saya coba jawab Bu Ida ya Terima kasih banyak dokter Terima kasih Bu Ida Akan dijawab pertanyaannya ya Gimana nih dokter? Jadi anaknya Bu Ida umur sekitar 7 tahun Sebenarnya 7 tahun berat badan 20 kilo masih kurang tuh Ya kalau kita lihat berat badan paling tidak sekitar 22 kilo gitu ya Jadi bisa mungkin karena faktor gizinya Kemudian ada faktor alergi di keluarga Memang untuk anak didiagnosis TB sebenarnya nggak mudah Ya tadi Bu Ida cerita anaknya batuk-batuk Di perisal mantuk tes hanya merah Ronsennya baik tapi diterapi TB Terapi TB kok sudah 3 bulan nih batuknya timbul lagi Terus sempat merda terus timbul lagi Sebenarnya pada anak-anak itu batuk memang dipengaruhi oleh pertama memang alergi Kemudian sifat tadi jajanannya Ya jajanannya mungkin di rumahnya nggak ada masalah begitu sekolah beli es beli apa yang Sebenarnya airnya mungkin nggak bersih gulanya juga bukan gula pasir ya Sehingga menimbulkan infeksi Ini juga tonsilnya atau amandelnya sering bengkak Sebenarnya pada anak tonsil bengkak artinya sering terkena infeksi Mungkin juga udaranya kurang baik Mungkin ada orang-orang dewasa yang batuk di sekitar sekolah, di rumah Jadi faktornya memang banyak sekali Banyak sekali pada anak-anak Dan dia belum bisa mengontrol dirinya Artinya kalau kita sudah dewasa kita bisa menjauh, kita bisa menghindar Anak itu kan temannya makan apa ikut gitu ya Jadi banyak sekali faktor Kalau memang karena TB sudah 3 bulan pengobatan harusnya sudah ada perbaikan Berat badan sudah bertambah Terus batuknya berkurang gitu Kalau ini masih batuk perlu dicari tahu Jadi pengalaman saya memang sering pada anak batuk Karena alergi dan karena faktor lingkungan atau makanan atau minuman Dengan amandel yang besar dan tadi darah putih atau lekositnya meningkat Juga ada infeksi Tapi tidak selalu infeksinya pneumonia atau TB gitu Banyak sekali infeksi yang lain Ini ada beberapa bulan sering batuk gitu Iblinya juga perlu pengawasannya lebih ketat lagi nih Oke Jadi supaya tidak terulang gitu Jadi kalau misalnya sampai batuk lagi lebih baik memang dibawa ke dokter Dilakukan pemeriksaan yang memang diperlukan Betul apakah tadi ini betul TB paru atau tidak Atau karena alergi atau karena tonsilitis yang tadi Tonsilnya membengkak gitu Baik dokter Nah berarti bisa disimpulkan bahwa bila anak terbatuk-batuk ya Kita harus tetap puas pada sebagai orang tua Apakah ada kemudian demam Apakah kemudian apa nih yang menjadi penyebab dari batuknya anak kita gitu ya dokter ya Dan lebih baik dibawa ke dokter untuk diperiksakan Jadi kalau menurut dokter gimana nih Tips singkat aja nih dok untuk menutup jumpa kita hari ini berkaitan dengan penyakit yang kita bahas yaitu pneumonia Jadi kalau bicara penyakit infeksi Maka daya tahan tubuh dan lingkungan itu sangat berpengaruh Ketika ada seorang atau enggak atau keluarga yang berpotensi tadi usia rentan Kelompok usia balita atau usia tua kita harus jaga Anak-anak juga harus diwaspadai apa yang dia makan, apa yang dia minum Terus teman-teman dekatnya Orang tua pun begitu Jadi semuanya faktor risikonya harus kita minimalisir Terutama pada orang-orang yang ada faktor alergi atau faktor bawaan Ya sebenarnya sih standar Jaga kesehatan itu standar Terutama juga tadi makan dan minuman jajan sembarangan itu berpotensi Jangan jajan sembarangan Ya untuk anak-anak seperti itulah Baiklah Terima kasih dokter dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengikuti acara Dunia Sehat kita kali ini Terima kasih untuk para penelpon Kritik dan saran silahkan bisa di SMS ke 0889 8100 5000 Atau bisa di tweet ya ke FDI underscore TV dengan hashtag dunia sehat Dan juga bergabunglah bersama dengan kami di Facebook Dunia Sehat Daai TV Tetap sehat ya pemirsa, jaga kesehatan kita Dan saya Bikitu Meo undur diri Sampai jumpa lagi di acara Dunia Sehat selanjutnya Salam Sehat Sampai jumpa lagi di acara Dunia Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!